Intro Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya Amin aja dulu Untuk Pak Anies memang tadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan yang tidak punya partai Akan tapi background beliau adalah background orang pinter Maka Pak Anies digandeng oleh orang denger yang namanya Pak Muhaymin Untuk itu Bapak penguatan bagi kami yang berada di perempuan-perempuan nangdiin ini Hidus Pundi angsalipun keresanipun mantap saat itu Milih Anies kalian Pak Muhaymin Mumpung masih ada waktu 40 42 hari 47 hari Menikah Dalam kali kocok-kocok dipunparing ijazah Eka kita es tuh es tuh Madep mantep kali Cak Imin Karena Pak Anies Bapak Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambun Oke Lo tak ngadek Oh Sinta kok tugasnya ramai Ya apa-apa Gak sih Yang priantun kakung ini kok ngadek kok Ha 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 Nyetan Secara fakta Pak Anies itu orang pinter Di Jakarta dulu Enak calon gubernur Situ non muslim Situ muslim Pak Anies Ikilek gak didukung tenanan gak mungkin dati Akhirnya Pak Anies didukung Karu garis keras Ini Pak Anies ini kan bukan orang keras Maksudnya Beisa Ini genahnya ya Agok ben kalah Ngono lo maksudnya Tapi prakteknya Dilakonin di Jakarta Tidak keras Nenggonin non muslim Gelem Itu fakta Sampai di dena nyari Ngenek Karu gus ploso Pernyata Pak Anies Sampai di jodohnya Pak Imin Tidak ada tiga haris keras Kenapa Sing keras Sing dikong Kulo Saat ini kan Bungalih Saat ini Sing dukung NU Sing dukung Wong kerasnya Dati Dikung NU Enggak Enggak Yang didukung muslimat Kok malah Dati Prakutu Dati Kalau sing dukung Wong kerasnya Dati Kok muslimat Dati Peret Malah kudu Dati Dia itu pinter Dimana Mana Krono pinter Lek enek Pemerintahan kita Enggak bener Akhirnya enek Pemerintahan sih Enggak seneng Mereka seneng Bener Butuh adil Butuh adil Kalau anda butuh adil Butuh jujur Pilihlah Pak Anies Dan Pak Haimin As Kandar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa kita kembali Saya Busta Minarda Mendoakan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Jemaah Esa Semoga Kita seluruhnya Mendapatkan Keberkan Hidup Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Jemaah Esa Sahabat BN Tidak dapat Kita pungkiri Makin hari Keliatannya Lawan-lawan Politik Paslon Nomor Urut 1 Anies Cak Imin Semakin Panik Kepanikan Mereka Tampak Sekali Dengan Berbagai Tindakan Dengan Berbagai Hambatan Yang dilakukan Kepada Anies Cak Imin Terutama Kita dapat Melihat Dibatalkannya Izin Beberapa Tempat Ketika Anies Cak Imin Beberapa Saat Akan Melaksanakan Pertemuan Dengan Masyarakat Tampak Tampak Izin Yang berlangsung Pada Hari Jumat Kemarin Di Tuban Brojonegoro Jawa Timur Hadirin disilahkan duduk kembali Sekali lagi kami persilahkan Kepada calon presiden dan juga calon wakil presiden 2024 Bapak Adis Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar Serta seginap tamu kehormatan kami Kami persilahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan Dan akan kita lanjutkan seluruh rangkaian acara Halako Dan juga dialog kebangsaan bersama dengan calon presiden Dan juga calon wakil presiden 2024 Amin 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 Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimah kumullah Selanjutnya bersama-sama marilah kita simak Sambutan dari Sohibul Ma'ad Bahrul Huda Tubat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fathul Huda Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Yang saya hormati Bapak Salon Presiden Bapak Hanis Presiden Dan juga yang saya hormati Bapak Salon Wakil Presiden Bapak Ngehaimin Iskandar Para Masayih Para yang saya Pimpinan Partai Politik Ngusung PKP PAN Kemudian Nasdem Dan juga PKS Dan semua Relawang Hadirin hadirat yang dimilihkan Allah Saya akan menyampaikan 5 menit Nomor 1 Mantap Dukung Pak Anis Dan Pak Muhaimin Dan InsyaAllah Kukulu Layut roku Julu Kesimpulannya Yo minimalis terus Kesimpulannya Yo saono ee ditrimo Kesimpulannya Yo sginangin yae Maka saya bergerak kemana-mana Mencari jalan Allah mentakdirkan Kulo ketemu Mas Anis Berubahan Walhasil kesimpulannya Potensi kita besar Tapi banyak yang Disiasiakan Betul apa betul Kekuatan kita banyak Diabaikan Pembiaran terjadi Contoh wau Sudah lebih dari 10 tahun Pupuk dibiarkan begitu Ini namanya apa Pembiaran Kita tidak boleh lagi melakukan pembiaran Harus ada langkah-langkah Strategis Kita harus membuat Langkah-langkah penting Salah satunya Pupuk Petani Tanah Pasar Pembeli Petani ini Kumpulan-kumpulan Untung Bener apa Bener Tapi barangnya Produksi ini Larang Pasar Harganya mahal Tanah ini Makmur Tanah ini Untung Ini malah sebaliknya Ada yang salah Maka perlu Perubahan Pemerintah harus turun tangan Mengatasi Niku semua Mulai dari hulunya Semua kebutuhan produksinya Harus dilakukan Maka Mas Anies bisa menjelaskan Apa yang disebut sebagai Tujuan kita Membangun Pangan Nasional Dari hulu Ke hilir Dari produsen Sampai ke konsumen Dari petani Sampai kita semua Yang menggunakan Dan memanfaatkan pangan Insya Allah Dengan perubahan Petani makmur Harga tetap terjangkau Baik Amin Itulah salah satu Contoh perubahan Contoh perubahan itu Dimulai dari apa Dari cara kerja Insya Allah Begitu saya Sama Mas Anies Dilantik Pagi Surah hari Kita akan Panggil semua Stakeholders Perpupuan Nek perlu Paginya lagi Kita bangun Pabrik Pupuk Sebanyak-banyaknya Amin Begitu juga Alhamdulillah Sengdereng kenal Mas Anies Banyak fitnah Di Jawa Timur Tentang Mas Anies Kalo niki heran Nek onok duluri Dewi maju Malah dimusui Senengani Musui Wong lio terus Ngancani Wong Dutu Nung Nginapong Niku biasa Cobaan Oleh karena itu Satu langkah Mari seluruh Nadi Nadiat Bersatu Padu Tidak bisa Diadu domba Oleh siapapun Allahumma Nah Kulo bersyukur Kalian Mas Anies Niki Sejak awal Menjadi bagian Dari perubahan Banyak fitnah Terhadap Mas Anies Ini Itu Ini Itu Saya hanya bisa Jawab Selama lima tahun Jadi gubernur Semua terbukti Dengan baik Dilaksanakan Tanpa ada Fakta-fakta Yang Dituduhkan Betul Alhamdulillah Oleh karena itu Maturnuun Sedaya Semangati Maturnuun Sedera-sedera Engkang Terus bergerak Insyaallah Jawa Timur Menang Mutlak Amin 2024 Amin Jadi kalau ada Isu dan fitnah Di Jawa Timur Soal Mas Anies Saya bersaksi Mas Anies Orang Soleh Amin Saya bersaksi Mas Anies Layak memimpin Republik ini Saya bersaksi Bahwa semua Fitnah itu Adalah dalam rangka Mengganggu Kepemimpinan Yang lebih baik Di masa yang akan datang Kita tidak boleh Khawatir Atau ragu Saya Dan Mas Anies Telah bertekad Insyaallah Kami Dwi Tunggal Yang akan membereskan Semua tantangan Dan persoalan Bangsa kita Amin Bapak Ibu Hadirin Hadirin Sekalian Yang saya muliakan Dengan semangat Dwi Tunggal Itulah Kita yakin Perubahan akan Terwujud Jawa Timur Akan menang Mutlak Semua kekuatan Menunjukkan Satu persatuan Tekad Bahwa Insyaallah Bersama Anies Muaymin Izul Islam Wal Muslimin Baldatun Toyibatun Warobun Wafur Monggo kita Dengarkan Mas Anies Menyampaikan Berbagai hal Menyangkut Tujuan dan target Perubahan Di masa yang akan datang Monggo Mas Anies Saya meneruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengar Tadi sudah disapa semua Tadi sudah disapa semua Para kiai Para khabae Para alim ulama Yang hadir bersama disini Insyaallah Mereka semua diberikan kesehatan Dipanjangkan umurnya Dan terus menjadi pengayom Bagi kita semua Wabil khusus Tuhan rumah ke Haji Fathul Huda semoga beliau terus menjadi penjuru di tuban ini jeneng kan ngertes penjuru amin ngertes si peripun penjuru nya apa penjuru itu nih petunjuk jalan ibu-ibu kalau anak-anaknya baris di sekolah itu itu ada yang pojok kanan depan itu namanya penjuru pojok kanan depan itu penjuru kalau penjuruhnya serong kanan barisannya serong kanan kalau penjuruhnya serong kiri barisannya serong kiri penjuru itu artinya penentu kalau beliau kanan semua kanan, beliau kiri semua kiri beliau sekarang satu apa dua apa tiga satu apa dua apa tiga maka insyaallah semua jadi semoga beliau sehat terus dan tadi saya meneruskan saja ini yang sudah disampaikan oleh Gus Imin dan juga Pak Kefatul Huda ibu-ibu tadi mendengar Pak Kefatul sampaikan ada masalah Pak pupuk di pertanian itu kesimpulan saya Pak ada tiga masalahnya Pak satu pupuk dua pupuk tiga pupuk masalahnya ini pupuk pupuk kemanapun saya sahabat ketemu petani beri pun Pak pun rabu Pak rabu pun berjenengan beresi pun banjenengan menaiki beresi agak sing dong agak rapuk pupuk nah insyaallah pupuk ini menjadi prioritas pertama kita kita ingin sektor pertanian kita beres dan sesungguhnya itu bukan hal yang sulit cuman tidak ditangani dengan serius cuman sambil lalu betul tidak jadi ibu-ibu di kota-kota ini kalau beli beras harganya murah atau mahal mahal harga jual gabah murah atau mahal murah kalau uang beras itu diterima petani yang bayar mahal ikhlas tidak ikhlas lah kalau uangnya ke petani terima kalau petani kita kan gak terima karena uangnya bayar mahal diambil sama nah itu mafia pupuk mafia beras itu mereka yang akan kita berantas akan kita basmi akan kita hilangkan oke supaya petani harga jual gabahnya lebih tinggi kita yang beli beras di rumah tangga harga berasnya lebih murah mereka-mereka ini yang tidak ingin ada perubahan nah akan ada perubahan mereka tidak mau ada perubahan lalu apa yang mereka kerjakan menghambat jangan sampai ada perubahan dibuatlah fitnah-fitnah dibuatlah segala macam berita supaya jangan sampai ada perubahan nah kita mau perubahan atau mau tetap perubahan harus kita hadapi tidak ini hadapi hadapi jadi kalau gitu kita perangi karena mereka yang memproduksi luar biasa banyak kabar jangan sampai ada perubahan karena kalau perubahan mereka tidak bisa hidup tapi mereka adalah benalunya masyarakat Indonesia benalu kalau benalu itu harus dibersihkan betul tidak betul merusak tanaman kalau tanaman ada benalu apa yang terjadi akhirnya mati mati ini benalunya Indonesia mafia-mafia itu benalunya Indonesia nah itu yang akan kita bereskan sama-sama karena itu saya sama Gu Syimin menghadapi tantangan yang besar mohon doanya agar ini bisa terlewati tantangan yang besar sekali diantem segala macam isu tapi insya Allah insya Allah kita yakin niat baik dikerjakan dengan orang baik dengan cara yang baik insya Allah Allah bukakan pintu keberhasilannya tadi juga ada yang cerita soal Bansos Pak Bupati tadi menyampaikan Bansos Bansos itu beredar kabar katanya Bansos-Bansos ini kalau ada perubahan Bansosnya akan berubah jadi begini sekalian memang Bansosnya akan mengalami perubahan juga perubahannya apa dari Bansos jadi Bansos plus plus itu artinya apa nambah kalau sekarang Bansos kalau besok Bansos plus pilih mana Bansos plus Bansos plus kalau Bansos minus mau gak minus kalau minus artinya kurangi kalau plus tambah tambah apa satu jumlahnya ditambah yang kedua yang kedua penerimanya juga diperba baik siapa banyak yang masih belum terima padahal berhak betul tidak nah ini yang kedua yang ketiga ada tambahan pelayanan supaya ada pelatihan ada pembekalan supaya nanti bisa usaha mandi mandiri sehingga nantinya naik kelas jadi Bansos itu memang akan berubah tapi bukan hilang berubahnya jadi tambah plus namanya apa ayo diulang sama-sama sekali lagi Bansos plus insyaallah ya terus tadi Pak Bupati juga bilang tentang ini sekolah-sekolah swasta guru-guru P3K ada gak guru P3K disini honor semua ya ya yang honor naik nah ini gini ini aneh selama ini ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta padahal muridnya sama-sama anak Indonesia bapak ibunya sama-sama bayar pajak di Indonesia nih contoh saya ngalamin kalau anak saya nih anak 4 2 masuk sekolah negeri 2 masuk sekolah swasta kenapa yang masuk swasta fasilitasnya kurang dan negara tidak bantu bapak ibunya sama bayar pajaknya sama kerja kerasnya sama kok yang satu dikasih fasilitas bagus yang satu fasilitas kurang kenapa karena bukan negeri lah memangnya mereka bukan anak Indonesia apa betul 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 lah kok swasta kok dianggap sebagai kompetitor swasta itu harus di ucapkan terima kasih oleh negara kalau tidak ada swasta tidak cukup negeri ini mendidik anak-anak semua betul tidak kalau sekolah negeri itu bangkunya sudah berlebih berlebih tuh lalu ada sekolah swasta nah itu swastanya mengisi yang tidak perlu bangku SMP aja kurang bangku SMA kurang betul tidak kita akan ubah cara pandang itu kita akan melihat sekolah swasta sebagai mitra yang bekerja bersama mencerdaskan anak bangsa jadi negeri swasta dapat dukungan yang sama termasuk soal guru loh kalau diangkat jadi guru pemerintah lewat P3K kenapa harus dicabut dari sekolah swastanya biarkan dia tetap di swasta malah memajukan swasta toh yang dimajukan adalah anak-anak kita betul tidak jadi kami akan melakukan perubahan itu jadi perubahannya itu bukan di awang-awang ibu-ibu perubahan itu nyata tapi tapi ini untuk melakukan perubahan harus punya kewenangan kalau tidak punya kewenangan tidak bisa bikin perubahan cuma bisa usul 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 kalau usul diterima alhamdulillah gak diterima drasuloh cuma bisa usul tapi kalau punya kewenangan bisa melakukan perubahan kewenangan itu tanggal 14 Februari besok rakyat Indonesia menentukan kepada siapa kewenangan ini diberikan pada siapa pada siapa amin jadi yang mau bawa perubahan nomor berapa nomor berapa nah kalau ingin perubahan waktunya cuma 6 jam jam 7 pagi sampai jam 1 siang sesudah itu kita akan bersyukur atau menyesal insyaallah nanti bersyukur betul kan iya jadi 6 jam tuh pas 6 jam itu kesempatan untuk kita menentukan kepada siapa kewenangan ini diberikan begitu punya kewenangan maka punya tanda tangan bisa bikin keputusan-keputusan untuk perubahan di Indonesia kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua apa slogannya adil makmur untuk semua yuk sama-sama adil makmur untuk semua jangan adil makmur untuk sebagian kita ingin adil makmur untuk semua jadi itu dimana-mana tulisannya adil makmur untuk membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar membesar menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat tadi belum hampir kampung nelayan Pak Bupati di nelayan itu mereka cerita izin-izin susah saya nimbatin lawong dibikinin omnibus law dibikin kemudahan perizinan itu buat siapa coba semua kemudahan-kemudahan itu dibuat untuk pengusaha kelas kakap untuk usaha yang besar-besar yang kecil-kecil itu tidak diperbaiki tata niaganya ini mau diteruskan atau tidak yang kecil itu para nelayan kalau ngurus izin ada yang ke kantor kabupaten ada yang ke provinsi ada yang ke pusat kalau ngurus ke pusat repotnya setengah mati jadi saya katakan tadi insyaallah nanti kita akan jemput bola di sentra-sentra perikanan disiapkan kantor-kantor untuk perizinan supaya memudahkan jadi bukan cuman usaha besar yang dibantu tapi usaha yang kecil yang kecil nah itu namanya menguatkan yang lemah nah kita gak perlu musuh yang kuat gak perlu tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil terus maksud yang kecil dari dulu kecil terus kalau perubahan maka kita akan menguatkan yang kecil membesarkan yang kecil tanpa perlu memusuhi yang besar biar hidup kita adil makmur untuk semua jadi buat sekalian nomernya berapa yang perubahan angkat tangannya angkat tangannya satu insyaallah dituban nanti yang menang perubahan ibu bapak semua saya bersyukur sekali bisa silaturahmi semua disini alhamdulillah dan seperti sampaikan tadi saya memang betul pak bubati malah sudah tahu saya ziarah ke sunan bonang pada waktu itu dan memang lebih kami itu merasa datang ziarah mudah-mudahan bisa mendapatkan berkahnya dan kami itu jalan itu memang senyap dan kita ingin sampaikan kepada semua bahwa kita ingin menjaga agar tradisi aswaja bisa terus bertahan dan berkembang di Indonesia ini penting ini penting sekali disampaikan supaya kita semua yakin bahwa perubahan yang kita lakukan adalah untuk keadilan terutama sosial ekonomi dan sambil menjaga agar akar tradisi kita tidak tercrabut setuju nah ibu-ibu sebelum berakhir kalau boleh apa hp enggak ini bawa hp ayo hp-nya keluarkan keluarkan hp-nya hp-nya punya video enggak punya video ayo nyalakan videonya memorinya cukup enggak buka hp memorinya entek kalau sinyal insyaallah di tempat pabupati aman sinyal aman sinyal yang yang sering kurang aman itu kan memori sama kuota kuota aman 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 ini videonya dinyalakan nyalakan kita kan mau ngajak semua mau menang ya jadi kita nyalakan saya ingin sampaikan udah boleh direkam sekarang jadi saya ingin kita kumpul disini memilih berkumpul ibu bapak sekalian karena ibu bapak memilih bukan jadi penonton tapi ibu bapak memilih menjadi pejuang perubahan untuk Indonesia datang langsung menyampaikan saya akan ikut berjuang saya akan memastikan bahwa di Tuban terjadi perubahan untuk adil makmur bagi semuanya saya bukan sekedar menonton di rumah tapi saya datang langsung di tempatnya Pak Iyai bersama di sini bersama-sama mendorong perubahan insyaallah dari Tuban terjadi perubahan untuk Jawa Timur dari Jawa Timur terjadi perubahan untuk Indonesia dan insyaallah dengan perubahan ini maka rekaman ini jadi saksi kirimkan pada saudara kirimkan pada keluarga kirimkan pada tetangga bahkan kirimkan pada anak-anak sampaikan saya yang berada di sini bukan sekedar menonton perubahan saya mengikhtiarkan perubahan dan insyaallah perubahan akan terjadi untuk Indonesia kita insyaallah semua yang hadir di sini akan dientengkan rizkinya dilipat gandakan rizkinya dan keluarganya keluarga yang terus sakinah anak-anaknya tumbuh besar jadi anak soleh soleh dan Tuban menjadi sebuah tempat yang memberikan keberkahan kepada semuanya kita kita pastikan terjadi perubahan nomernya berapa namanya siapa nama awalnya siapa singkatannya Anis Muhaymin jangan amin nanti di kota Aswara gak ada nama itu namanya siapa wakilnya insyaallah terjadi perubahan nomernya berapa angkat tangannya semua angkat tangannya semua nomernya berapa Allahumma sali ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bidhalimin Allahumma sali ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bidhalimin wa akhrijana mimbainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain angkat tangannya semua angkat tangannya semua insyaallah yang dolim saling disibukkan dengan yang dolim insyaallah keberhasilan diantarkan kepada kita semua amin ya robal alamin terima kasih terima kasih wa allah mu'afiq illa akum mitorik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi mana tepuk tangan dan juga teriakan terbaiknya untuk adis mu'haib amin 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 sekali lagi tinggal lagi nanti bagaimana agar pemilu ini tidak curang kita baru saja melihat adanya surat suara yang telah dicoblos yang beredar di taiwan apapun dalihnya ini ini adalah sebentuk kekhawatiran bagi rakyat pemilu ini nanti akan curang bahwa selu yang sangat dirasakan oleh timnas amin selama ini berat sebelah tampaknya juga tidak mampu menghambat dukungan rakyat kepada aneh cek min demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati